Halo teman-teman, jadi di video ini saya ingin berbagi tentang bagaimana menurutkan stuttering atau choppy lag di viva 22 Jadi seperti yang anda lihat di top lap, menu interface ini terlihat di 30 fps Dan kita bisa pergi ke praktek arena untuk melihat gameplaynya Ya, terlihat di 30 fps juga Jadi apa yang kita harus lakukan untuk mencapkan fps? Ya, ini yang saya lakukan, jadi saya harapkan ini berfungsi untuk anda Dan jika anda mempunyai pertanyaan, anda bisa komen di bawah Jadi apa yang pertama yang perlu anda lakukan adalah mencari viva 22 config Dan disini kita, ini adalah viva 22 config Anda pergi ke setting game, menikmati no limit di fps Dan klik OK Oke Sekarang anda bisa mendapatkan 60 fps di cutscene atau praktek arena Gameplay Tapi, anda akan mendapatkan choppy gameplay atau lag di match Anda tahu apa maksud saya, kan? Maaf.. Maaf.. Saya tidak berbicara dengan baik di bahasa Inggris Jadi, anda harus tahu apa maksud saya Anda bisa komen di bawah Jadi, apa yang perlu kita lakukan untuk mencapkan lag Anda bisa pergi ke I am the setting for viva 22 I am the setting for viva 22 First thing first is You need to open the viva 22 And now you can go to I am the radean setting To gaming And Look at this If this viva 22 You can set the The Graphic setting for the game So, you can Turn off the am the freezing You can turn off this And Turn on the vertical refresh Setting to always on And Enable this Radiant chill To limit the fps You can set the Min to 60 And the Max FPS to 62 60 I mean 62 Aneh If Your setting is already like this You Will have a smooth gameplay for Viva 22 Let's check it out So, as you can see The interface menu Now, not limited to 30 But go to 60 fps And let's check it out the Gameplay for the practice arena And yeah Just have the same smooth experience Have 60 fps too Now, maybe we can try the full match To see The game Now run smooth or Still lagging Yes, this is the full match experience You can see The top level buff The fps Still Go on 60 fps Stable So I think that's it For tutorial I hope It's work for you And if you have any problem You can Comment down below Feel free to Share it up Cause I'll be happy to Help you out From your problem And Thank you Thank you Thank you for watching And Goodbye Bye 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 Anyone